Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menurut satu program Untuk mempunyai konfesikan Berat yaitu Kilogram, gram, dan miligram Menjadi gram Dan miligram Seperti biasa Saya sudah siapkan Ini editor untuk membuat Programnya Kalau ini sudah saya beri nama yaitu konfesi berat Yang disimpang pada mobil 7 Oke kita mulai Dengan memasukkan header file Lengostream Jadi kemudian Kita masukkan using Lengostream Kemudian kita masukkan Sepasang Yang ke bawah Sebenarnya Dari fungsi Dari nilai Lalitkan yaitu Pada konsumen Oke Kita masukkan System host Dan kita belinya Dari gaji kamar kita langsung bapakannya kita masukkan kemudian kita deklarasikan variabel yang dipakai yaitu B, X, dan V kita gunakan sebagai input kemudian kita masukkan tipe data word, atau hitungan kemudian masukkan kilogram kemudian gram kemudian miligram kemudian kita balik kemudian kita balik kemudian kita balik kemudian kita balik dan kita balik selamat menikmati 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 I 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 You kita menunjukkan kolom-kolom ini dengan nama variabel lagi dikali kemudian kita cepat dengan menggunakan CCU bagi punar yang tadi saya menunjukkan secara 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 selamat menikmati 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 Kemudian kita baca Ini yang kita tanya lagi Ini yang kita tanya lagi Ini yang kita tanya lagi A Jadi kita masukkan A-A 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 selamat menikmati 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 Kita masukkan di luar dari pilihan Misalkan lagi dari luar Maka masukkan selanjutnya Karakter Tidak boleh dapatkan Kembali dengan yang sama Kemudian kita masukkan Kita masukkan 1 Berarti dari kilogram ke miligram Kita masukkan 100 Maka 0,02 miligram Kita masukkan Selain angka Kita akan kembali di teman pertama Kita masukkan 2 Kita akan menjadi kilogram Dari gram ke miligram Oke, tidak boleh Seharusnya angka Kita tidak bilang Kita sudah doang kembali Kita masukkan angka tadi Kita masukkan Di atas di utama Dengan pecahan Angka di teman pertama Karena itulah menggunakan Untuk fitu data block Agar Nilai Komar Dan masih tepat Dapat di utama Sehingga dapat di hitung Seperti ini Ini yang telah saya buat Karena memakai Tensi ini Bersarang Maka Ini adalah Jika inputan tidak sesuai Misalkan input yang seharusnya berupa bilangan Jika masukkan parator selain bilangan Belain data integer Maka Akan kembali ke menu Seperti itu Ini juga sama Ini adalah untuk Ketika hasil perhitungan selesai Maka akan kembali ke menu Kemudian Nah ini Ini juga digunakan untuk Apabila input bukan di data integer Maka akan kembali ke menu Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh